Amerika buka suara setelah pasukannya menyerang gudang senjata bawah tanah milik Houthi di Yaman. Serangan tersebut disebut-sebut sebagai peringatan kepada Irak. Diketahui pesawat pembom siluman B2AS menyerang setidaknya 5 gudang senjata milik Houthi pada Kamis 17 Oktober pagi hari. Gudang Houthi yang diserang menyimpan rudal komponen senjata dan amunisi lain. Ini merupakan pertama kalinya Amerika Serikat menggunakan pesawat B2 untuk mengebom Yaman. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengatakan serangan ini menunjukkan kemampuan Amerika Serikat menjangkau target yang dijaga oleh musuh. Ia mengklaim kekuatan AS dapat menembus benteng bawah tanah. Adapun serangan ini sebagai respon Amerika terhadap serangan Houthi ke kapal-kapal dan pasukan Amerika Serikat serta kapal-kapal komersial di Laut Merah. Komodo Pusat AS mengklaim tidak akan diambil untuk melemahkan kelompok Houthi yang didukun Iran tersebut. Berdasarkan penilaian, serangan tidak menunjukkan adanya korban sipil. Sementara menurut laporan, Amerika berpotensi menggunakan pesawat serupa untuk menyerang fasilitas nuklir Iran jika diperlukan. Menurut jaringan Almaya dan Inggris juga berpartisipasi dalam serangan Amerika Serikat-Tiamat.